Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan sangat kecewa dengan Presiden Amerika Serikat, yang dianggap tidak berbuat cukup banyak untuk memerangi teroris. Setelah pembicaraan yang mengecewakan dengan Biden, Erdogan mengumumkan dia akan mencoba membangun hubungan dengan negeri beruang merah. Menurut Erdogan, diskusi dengan Biden di New York tidak berjalan baik. Erdogan dan Biden bertemu di majelis umum PBB yang saat ini sedang berlangsung di kantor pusat organisasi internasional itu di kota terbesar New York. Berbicara di Istanbul, setelah kembali ke rumah, Erdogan mengatakan dia dan Pak Biden tidak pernah bertemu secara langsung. Dalam diskusi dengan Pak Biden, yang saya antisipasi, tidak ada hasil yang diharapkan. Sebagai dua negara NATO, kita harus berada di titik yang berbeda, papar Pak Erdogan. Pemimpin Turki itu juga mengecam Washington atas apa yang dilihatnya sebagai kegagalan mengalahkan ekstremisme, dengan mencatat Amerika telah mempersenjatai militan kurdi di Syria. Amerika tidak cukup memerangi organisasi teroris, Amerika memberi mereka banyak mainan tajam pembunuh jarak jauh dan peralatan, kelupa Erdogan. Sebaliknya, Presiden Turki mengungkapkan negaranya akan berusaha melanjutkan hubungan bilateral dengan negeri beruang merah itu. Pengumuman publik Erdogan bahwa Ankara akan berupaya memperdalam hubungan dengan Moskow datang hanya lima hari sebelum dia melakukan perjalanan ke Rusia, saat dia akan bertemu Presiden Vladimir Putin di Sochi, Laut Hitam. Moskow dan Ankara memiliki hubungan yang rumit, dengan ketidaksepakatan dan kerjasama yang silih berganti. Misalnya, Rusia telah menjual sistem pertahanan rudal ke Turki, sementara kemudian berada di sisi yang berlawanan dalam perang saudara di Syria, dengan Moskow mendukung Presiden Syria Basar Assad. Adapun Turki mendukung pemberontak sunni yang memerangi Assad, ketidaksepakatan lain datang dalam isu Crimea, yang Ankara menolak mengakui Crimea sebagai bagian dari Rusia. Awal pekan ini, Pak Haji Erdogan mengatakan kepada para pemimpin dunia yang berkumpul di sesi ke-76 Majelis Umum PBB bahwa, Turki mendukung integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina, termasuk wilayah Crimea, yang aneksasinya tidak kami akui. Upaya Ankara untuk memainkan kedua belah pihak dalam perselisihan Kip Moskow dapat membatasi kemajuan yang dapat dibuat Erdogan bersama Vladimir Putin.